Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Legend of the Guardians. The Owls of Gahul. Ini adalah film animasi fantasi tahun 2010 yang disutradarai oleh Zack Sinder dan diproduseri oleh Zerah Nalbandian. Naskah film ini ditulis oleh John Orlov dan Emil Stern berdasarkan seri buku Guardians of Gahul karya Catherine Lasky. Film yang berdurasi 101 menit ini pun mendapat rating 6,9 dari 10 versi IMDb. Jadi, ada sekeluarga burung hantu yang tinggal di dalam sebuah batang pohon tertinggi di tengah hutan. Soren adalah anak yang pertama, Cloth anak kedua, dan Eglantine adik kecil mereka. Soren dan Eglantine sangat mempercayai dongeng yang selalu diceritakan oleh sang ayah. Bahkan mereka berdua sangat terinspirasi dengan seorang pahlawan di dalam Legend itu yang bernama Liz of Gale. Mereka ingin sekali menjadi pahlawan seperti beliau. Sedangkan nih, si Cloth merasa muak dan tidak percaya dengan apa yang diceritakan orang tuanya. Suatu hari, terjadi sebuah tragedi yang membuat Soren, Cloth, dan Eglantine diculik oleh burung hantu lainnya. Dari tempat si penculik, ternyata mulai kelihatan nih bahwa sejarah yang selama ini cuma mereka denger dari ayahnya itu ternyata adalah kenyataan. Seperti apa sih sejarah yang diceritakan oleh ayahnya? Terus kira-kira apa yang akan mereka bertiga alami selama mereka diculik? Kalau gitu gak banyak bahasa-bahasi lagi deh. Langsung aja, yuk mevirastis ceritain. Awal scene film memberikan kita pemandangan yang begitu indah. Hutan yang hijau, serta air terjun. Itu semua berada di balik gunung dan perbukitan yang luas. Noctus, Soren, Cloth, dan Eglantine, mereka adalah sebuah keluarga burung hantu yang sedang bercerita tentang perjuangan pendahulu mereka. Yang mana telah memerdekakan kaum burung hantu dari para penjahat. Terus ada seekor ular juga di antara mereka, bernama Mrs. Piltiver, yang menjadi pengasuh bayi. Nah, pada saat ini, mereka harus belajar terbang di antara cabang pohon. Kemudian malam harinya adalah waktu perburuan, tapi anak-anak gak boleh ikut. Terus karena orang tua mereka pergi, Cloth dan Soren berencana untuk belajar terbang sendiri. Tapi sialnya, mereka malah jatuh ke tanah dan ada makhluk yang ingin memangsang mereka berdua. Cloth yang sangat ketakutan bersembunyi. Kemudian dari langit, datang dua burung hantu tua bernama Jad dan Jad yang menyelamatkan mereka. Tapi bukannya dikembaliin ke rumah, mereka menculik Cloth dan Soren ternyata dan pergi jauh dari tempat tinggal mereka. Ternyata bukan cuma mereka berdua yang diculik, ada juga Gelfie dan anak-anak burung hantu lainnya. Para burung hantu diculik dan dibawa masuk ke dalam gua bawah tanah. Suatu tempat yang sangat jauh dari rumah mereka bernama St. Agolius. Nah, mereka semua disana akan dibagi tugas. Ada yang dijadikan pemetik dan akan ada yang menjadi prajurit. Di tengah kericuhan datang seekor burung hantu bernama Nira. Dia adalah jenderal disana, juga pasangan dari Tuan Haik Taito. Nah, kelompok penculik ini bernama The Pure One. Dan kelompok itu akan menjadi keluarga baru para burung hantu yang diculik. Soren dan Gelfie ditunjuk menjadi pemetik oleh Nira. Terus sebagai saudara, Soren mau ngajakin Cloth juga. Tapi Cloth gak mau. Yang ada, dia malah memalingkan wajahnya dari Soren. Sekarang, Soren, Gelfie, dan lainnya yang dipilih menjadi pemetik dibawa ke sebuah tempat. Disana, mereka disuruh tidur untuk beristirahat. Nah, Gelfie tau nih, karena dia dari padang pasir, jadi dia pernah ngeliat hal yang sama kayak gini. Soalnya kalau mereka sampai tertidur, maka mereka akan terbangun dan sudah tidak menjadi diri mereka sendiri lagi. Atau kecuci otak. Gelfie melihat langit, dia bisa ngebaca rasio bintang. Dia juga bisa mengarahkan semuanya keluar dari tempat itu. Tapi, jalan satu-satunya untuk keluar ya dengan cara terbang. Sedangkan mereka adalah burung hantu anak-anak yang masih belajar terbang. Soren gak mau terjebak di situ. Dia bakal berusaha apapun yang terjadi. Malam berganti pagi, burung hantu yang bangun dari tidurnya memiliki mata putih dan jadi kayak mayat hidup gitu. Soren sama Gelfie pura-pura. Mereka ikut bersama burung hantu lainnya ke peletorium. Berada di atas para pemetik, prajurit sedang dilatih terbang oleh Nira. Tugas dari para pemetik adalah mencari sebuah serpihan logam dari tikus yang menjadi sisa makanan mereka semua. Kemudian, membawa sebuah serpihan logam itu ke suatu tempat. Nah, karena Soren yang menjadi bahan percontohan, jadi dia tahu nih kalau para burung hantu di sana lagi ngelakuin sesuatu hal yang mengerikan. Dan mereka harus segera keluar dari tempat itu. Di tempat yang berbeda, dua ekor burung hantu dengan menggunakan topeng besi sedang melakukan kesepakatan. Salah satunya ingin membuat perangkap dan satunya lagi menjadi umpan untuk mengantar musuh ke dalam perangkat tersebut. Dengan hadiah, dia akan menjadi raja sang pohon di Kerajaan Barat. Soren dan Gelfie tiba-tiba dibawa paksa sama Grimble ke tempat persembunyiannya. Awalnya sih mereka takut dilukain sama dia. Tapi ternyata Grimble ini baik dan dia nggak suka berada di tempat ini. Di sana pun, mereka berdua malah dilatih terbang. Karena masa lalu Grimble yang sama kayak mereka, jadi dia tuh bertekad buat nolongin burung hantu yang berani ngelawan. Sedangkan di tempat pelatihan prajurit, Klatt dan lainnya lagi dilatih sama Neira buat nangkap burung pipit yang berusaha kabur. Klatt berhasil, tapi dia malah ngejelek-jelekin abangnya di depan Neira. Soren sama Gelfie yang masih dilatih Grimble udah ketahuan nih gelagatnya. Neira sama Klatt juga ngedenger pernyataan Grimble yang mau nyelamatin mereka berdua dan pergi ke Guardian of Gahul. Untuk menyelamatkan mereka bertiga, Grimble rela ngorbanin nyawanya menahan Neira sama prajurit biar mereka bisa kabur dari sana. Terus pas Klatt diajak untuk pulang, dia nolak soalnya dia sudah mengetahui kalau di sini adalah rumahnya. Dia pun bergabung dengan para penjahat. Karena keadaan yang sangat mendesak, Soren dan Gelfie berhasil deh bisa terbang. Mereka berdua kabur menuju ke Guardian. Tapi Neira gak diem aja dong. Dia sama beberapa prajuritnya ngejar Soren dan Gelfie. Beruntung dengan melewati celah kecil, mereka bisa keluar dari tempat itu. Berkat mereka yang sudah bisa terbang, sekarang mereka akan menuju ke Guardian of Gahul. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Digger dan meminta tolong untuk menginap di tempat persembunyiannya. Digger tinggal bersama Twilight dan beruntungnya, Mrs. P juga ada di sana. Hampir ia menjadi makanan malah oleh Digger dan Twilight. Mrs. P menyuruh Soren untuk segera pulang karena orang tua mereka khawatir. Tapi Soren ingin pergi ke Guardian dulu, memberi tahu mereka yang ada di sana dan menyelamatkan Klatt. Setelah banyak bertukar cerita, Digger dan Twilight pun ikut mereka juga untuk memberi petunjuk dan cara melewati laut Holemer. Di tempat Saint Egoleus, Nira, Cloth, dan prajurit lainnya dibawa ke hadapan Lord mereka. Dan parahnya nih, Klatt juga ngebawa si kecil Eglantin ke sana. Ada beberapa ekor gagak yang mengganggu perjalanan Soren dan lainnya. Tapi dari gangguan para gagak, sekarang mereka sudah sampai di Tugu Laut Holemer. Di seberang lautan luas tersebut, Guardian of Gahul ada di sana. Terus dengan bantuan tringgiling berduri, mereka akan dipandu menuju ke Guardian. Ia berkata, untuk sampai ke pohon Guardian, mereka harus tetap berada di antara siripaus dan mata Glocks. Terus jangan keluar dari garis bintang tersebut. Gak pake lama, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka berlima diterpa oleh badai salju. Dan karena emang udah kedinginan banget, sayapnya Digger beku. Kemudian ia terjatuh. Lalu Soren yang melihat kejadian tersebut, segera menuki ke bawah untuk menangkap Digger. Kemudian, Digger selamat. Burung hantu itu meminta Soren dan yang lainnya untuk terbang mengikutinya. Hingga mereka sampailah di pohon Guardian of Gahul. Di sana, Soren dan Gilfi memberi tahu fakta yang terjadi di St. Agolius. Namun, para petinggi tidak mempercayai pernyataannya. Untuk memastikan kebenaran, Alomer bersama anak buah terbaiknya disuruh untuk mencari tahu secara langsung tentang informasi tersebut. Sekarang, Soren dan Gilfi akan dilatih untuk menjadi seorang Guardian. Untuk saat ini, mereka diantar Oto Lisa untuk rehat sejenak. Kesokan harinya, Soren mengikuti kelas yang diberikan. Setiap burung kelas yang ada di sana memiliki keterampilan mereka berbeda-beda yang disebut Chow. Seperti melacak, navigasi, bertempur, atau menjadi seekor penempa. Di sisi lain, Metal Big sedang memberi motivasi ke semua prajuritnya. Klatt terlihat sangat terinspirasi dari apa yang diucapin oleh Metal Big. Hingga ia pun membiarkan adiknya tidur di bawah sinar bulan. Malam ini, Soren dilatih Eziel Reap terbang di tengah badai hujan. Ia diminta untuk bisa merasakan setiap tetesan hujan tersebut agar bisa mengendalikannya. Alomer berhasil kembali ke pohon dengan membawa dua burung hantu kecil. Mata kedua burung hantu kecil itu sudah menjadi putih polos dan salah satunya adalah Eglantin, adik kecil Soren. Para petinggi mempersiapkan cakar perang. Ini artinya, tanda mulainya peperangan. Eziel Reap yang memiliki nama asli Least of Kael juga mengenakan zirah tempurnya. Ia juga memberikan sebilah cakar besi untuk Soren, tapi dia harus memilih, yaitu ikut bertempur atau menjaga adik kecilnya. Dan Soren lebih memilih untuk menjaga adiknya. Namun gak lama, kesadaran Eglantin sudah kembali. Ia memberitahu Soren bahwa Klaatlah yang membawanya ke sana dan membuat kesadarannya hilang. Ia juga memberitahu bahwa Klaat yang menyerahkan dirinya ke Elomer untuk dibawa ke pohon. Dan itu berarti Elomer adalah seorang mengkhianat. Semua prajurit Guardian sudah tiba di pintu masuk St. Aegolius. Satu persatu penjaga disingkirkan, dan mereka terus masuk ke dalam, sampai mereka bertemu dengan para tawanan dan melawan beberapa kelelawar. Bener aja apa yang diduga oleh Soren? Itu semua adalah sebuah jebakan untuk tentara Guardian. Alomer adalah burung hantu yang berkhianat. Ia udah membuat kesepakatan sebelumnya dengan Metal Big untuk menuntun mereka ke dalam perangkap. Gak mau tinggal diam, Soren mengajak Gilfi di Girdan Twilight untuk pergi ke markas musuh. Mereka melihat para Guardian yang terjebak tidak berdaya. Soren pun memiliki sebuah rencana untuk menolong mereka semua sebelum para kelelawar membunuh mereka. Soren mengambil teko yang berisi minyak, sedangkan yang lainnya mengalihkan perhatian para kelelawar. Dengan menggunakan teko itu, Soren mengambil api di hutan yang terbakar. Terbang melewati api dan melempar teko tersebut ke tali, membuat jebakan tersebut menjadi tidak aktif. Pasukan Guardian sudah lepas dari jeratan yang menjebak mereka. Sekarang, waktunya menyelesaikan ini semua. Prajurit Piruans keluar dari kandangnya dan menyerang para Guardian. Soren melihat Claude di tengah pertarungan mereka. Maksud Soren ini pengen ngebawa Claude buat kembali sama dia, tapi Claude malah nyerang Soren dan melempar dia ke hutan terbakar. Hingga terjadilah pertarungan antar saudara di sana. Claude kalah-telak dalam pertarungannya melawan Soren. Sayapnya patah dan ia terjatuh ke dalam kobaran api. List of Kiel bertarung melawan Metal Big dan Mira. Dengan menggunakan kayu api yang dibawanya, Soren mengamuk melawan Metal Big untuk menolong guru yang merupakan pahlawan bagi dirinya. Soren tidak ingin ada yang terluka lagi. Ia pun melawan Metal Big dengan kekuatan yang ia miliki. Hingga akhirnya... Soren berhasil membunuh Metal Big. Guardians memenangkan pertempuran. Piruans juga ditarik mundur oleh Mira dan kabur dari tempat pertempuran. Sejarah baru telah terukir. Mereka semua kembali dengan selamat. Ayah ibu Soren juga ada di pohon. Soren dan teman-temannya mendapat penyambutan selamat datang yang spesial. Semua burung pun menghormatinya. Mereka berempat menjadi guardians termuda di masanya. Itu semua adalah sejarah yang terjadi sebenarnya. Sejarah tersebut pun terus diceritakan secara turun-temurun ke generasi mereka. Kemudian film pun... Selesai. Wah, dari cerita ini ada gak burung hantu yang jadi kesukaan kalian? Kalau Bang Emil, script writer kita, milih Eziel Rip nih. Loh, kenapa? Karena dia gak mau kelihatan menjadi seorang pahlawan tuh. Bahkan, dia lebih memilih nyembunyiin namanya sendiri yang udah menjadi legenda guardians. Beberapa pelajaran tentang kekeluargaan bisa kita dapetin disini. Bahwa keluarga adalah harta yang tak perlu kalian cari. Karena keluarga akan selalu ada untuk kalian. Lindungi dan sayangi keluarga kalian ya. Movie Rastis memberi skor 7 seperapat dari 10 jengkol nih. Yang berarti cukup bau lah buat kamu nikmatin. Menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah ya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik saran atau more request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga selalu kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!